Intro Sebelum mengenal Kristus, karena saya berasal dari Indonesia Timur, sehingga sempat saya menjadi keras, cepat marah. Kemudian saya terikat pornografi dan sering berkata kasar. Kondisi aku sebelum mengenal Kristus, yaitu saat aku menjadi siswa, dan aku juga belum mengenal siapa sih itu Kristus dan pribadinya. Aku adalah seorang korban bullying, yang dimana teman-temanku membuli aku, karena aku orangnya sangat lemah dari mental, sehingga menjadi sasaran yang bagus. Giska lima tahun yang lalu berbeda dengan Giska yang sekarang. Di sekarang dulu, kalau aku disuruh gambarin diriku, mungkin tiga kata ini paling pas. Tidak jelas, ikut-ikutan, dan caper. Ketika saya pindah ke Surabaya, karena kuliah, saya tidak memiliki keluarga maupun komunitas di Surabaya. Maka dari itu, kehidupan saya masih sama seperti yang dulu. Kemudian ada salah satu kekas staff yang menghubungi saya untuk datang di doa pagi. Boleh dari itu, saya ditantang untuk menerima Yesus Kristus sebagai juruselamat. Momen perjumpaan pribadi aku dengan alas yaitu saat aku dipertemukan kembali oleh kakak pembina aku yang pada saat itu membina aku saat di SMP. Aku dipertemukan di tempat tongkrongan yang dimana juga aku baru lulus SMA. Nah, di situ juga Allah menolong aku melalui perantaran kakak pembina aku, memberikan masukan, arahan. Dan juga di saat itu juga aku diajak sama kakak pembina aku untuk mengikuti kembali PD yang sebenarnya cuma diajak saja. Tapi di situ aku juga melihat bagaimana sih Allah menolong aku secara pribadi. Dan aku bisa mengenal pribadinya melalui karakter yang ditontohkan oleh kakak pembina aku. Mulai dari perkataan, perbuatan, dan perilaku. Nah, di situ aku melihat bagaimana sih Allah itu secara pribadi. Aku bersyukur aku mendengar berita Inji lima tahun yang lalu. Dan sampai sekarang aku masih di follow up di dalam KTB dan belajar untuk membangun waktu terduh dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa untuk bersama, dan melayani Tuhan. Tapi aku bersyukur di masa pandemi ini aku bisa survive berkat support dari KTB yang selalu memperhatikanku di setiap pergumulan-pergumulanku. Dan aku juga bersyukur bisa tergabung di dalam pelayanan siswa di student fellowship sebagai koordinator. Setelah melalui fase menerima Kristus secara pribadi dan ditegukan, ternyata tidak mudah. Masih banyak tantangan dan cobaan yang terus menggoda saya untuk kembali ke kehidupan saya yang lama. Bersyukur melalui KTB saya boleh terus bertumbuh dan meninggalkan kebiasaan saya yang lama. Dan saat ini saya diberi kesempatan untuk melayani di PMK Kota Surabaya dan menjadi pengurus di persekutuan kampus. Setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, dan aku mulai percaya kepada Kristus sepenuhnya, dan juga karena aku ditolong oleh Allah dan merasakan belas kasihannya, melalui kakak-kakak Perkantas. Aku ingin menjangkau juga, aku ingin menceritakan apa yang aku alami secara pribadi kepada sama, kepada siapapun, melalui pemuritan, ataupun relasi yang aku bangun kepada siapapun. Dan sampai sekarang, aku juga belajar untuk selalu menjadi berkat bagi sesama, dan belajar untuk taat pada firman Tuhan. Dan aku berharap agar hidupku menjadi sama seperti Motto Perkantas, Student Today, Leader Tomorrow. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton